Sejak awal kedekatan hubungan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini Raharja menjadi sorotan Banyak pro-kontra atas hubungan percintaan mereka lantaran berbeda keyakinan Sementara toleransi antara kedua keluarga cukup besar membuat tidak ada yang keberatan dengan hubungan mereka Kedua sejoli ini dikabarkan akan menikah pada awal Mei 2024 di dua tempat yaitu Bali dan Jakarta Rizky Febian dan Mahalini Raharja tetap memegang teguh agama yang dianutnya masing-masing Sehingga pernikahan pasangan ini diselenggarakan beda agama Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 jelas mengatur Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu Dan sudah dikeluarkan fatwanya di Majlis Ulama Indonesia Begitu juga di Nahdlatul Ulama, begitu juga di Muhammad, dia ada rumah-rumah yang lain Jadi kalau pada dasarnya wanita muslimah itu haram atau tidak sah dinikahi oleh non-muslim Ya itu mutlak ulama sepatu pendapat Tapi laki-laki muslim itu dengan musyrika orang yang tak beragama yang menyebutkan Tuhan Itu tidak sah menikah Tapi menikah dengan orang Yahudi dan ahli kitab ya Dan Nasroni itu Imam Syafi'i mensyaratkan sahnya harus orang yang tan kepada kitab Taurat dan kitab Injilnya Tapi menurutkan sah yang lain boleh saja orang muslim laki-laki itu menikah dengan ahli kitab yaitu Nasroni dan Yahudi Itu pendapatnya dari Maliki Hanafi dan Syafi'i Nah saya ingin menyampaikan hasil telah ada di Fatwa Ibu I maupun NU dan Muhammad yang ada di Indonesia itu sepakat bahwa Muslim apakah laki-lakinya atau muslimah perempuannya dengan non-muslim itu hukumnya tidak sah menikah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kita disini channel Sahabat Orjid TV kawanku Dan oke mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan Dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya dan dikabulkan semua hajat-hajatnya Amin Yarobal Alamin Dan oke di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau yaitu Gusbah Disini baru-baru ini ada yang lagi viral Pernikahan beda agama Antara ada salah satu artis inisial Rizky Febian dan juga Mahalini Dia menikah beda agama yang satu Islam yang satu Hindu Bagaimana penjelasannya dari beliau yaitu Gusbah Mohon simak penjelasannya sampai akhir selesai Biar kita tidak gagal paham atau salah paham dalam menikapi apa yang nanti beliau sampaikan Langsung saja kita simak videonya Let's go Itu syariat-syariat Kodimah Syariat dulu menikah Dan orang kabir pun menikahnya secara benar Artinya kalau mereka salah mereka pun mengatakan itu dimenan Dulu muzirah itu dimenan Orang bilang dimenan itu muzirah Kalau yang istrinya ya istrinya muzirah Sehingga Allah menyebut Semua mengatakan istrinya Istrinya Abu Karena dineka secara sah dan dengan cara yang sah Kemudian kata Imam Nawawi Dan ini semua ulama mengatakan demikian Nekahnya orang kabir itu kita sahkan Meskipun dengan cara yang salah Asal cara yang salah ini bukan gatiah dalam rupon neka Bisa kita benahi Misalnya gini Nekah itu Pokoknya anggur gue selanang widok Kono bapak itu kok Dan dintan Terus nengkono sama nanggap cekih Ya berarti meskipun dengan cara seperti itu Ya misalnya gini ya Ada orang kabir Misalnya abu lahap Atau firon Nekah itu kurangnya anggur Kono bapak itu kok Terus nengkono dintan Nengkono nanggap Apa wayang Apa Ya seperti itu dikatakan Nekah yang kita katakan itu Selagi dalam neka itu Tidak terjadi datiah Yang tidak hilang setelah Islam Kecuali terjadi datiah Yang Islam gak mengesahkan Misalnya ngawini Pornakannya Atau ngawini Saur Darahnya Atau ngawini Buleknya Ada datiah Yang menurut Islam Gak bisa diteruskan Karena menekahi Mak Mak Kalau terjadi seperti itu Nekah kita bakal Katalkan Tapi kalau Salahnya itu hanya karena Tadi akadnya lewat Cukup dengan Denggungan Akadnya cukup Bapak Eh Saya apa Bapak 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 Orang yang melahirkan Kamu Itu Terus Bintun Nah sekarang Bintun itu siapa Coba Bintun itu Orang Perempuan Yang dilahirkan Istri Sah Kamu Tapi Bintun itu Bintun itu Hasil Demen Anak Itu Orang Sudah Dari Anak Sehingga Kalau Dian Enggak Boleh Kamu Jadi Wali Bahkan Sebagian Sange Ekstrim Ngatakan Anak Hasil Demen Anak Mereka Boleh Didemen Tapi Anak Dineka Enggak Wali Terlalu Boleh Didemen Anak Tapi Karena Apa Karena Enggak ada Hubungan Nasab Sama 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 Sari Ini Enggak ada Hubungan Nasab Karena Produk Apa Ilegal Umun Dintun Saudara Perempuan Sekandung Terus Saudaranya Saudaranya Ibu Berarti Bule Dari Ibu Anak Perempuan Dari Saudara Lelaki Terus Wabanatul Wabanatul Laki Wabanatul Bukti Makanya Islam menghitung Tujuh Tapi Kalau kita Ngitung Lima Karena Kita Hanya Ngitung Ibu Anak Weda Ponaan Eh Bule Ibu Anak Weda Dulur Dulur Ponaan Sehingga Orang Jawa Ngitung Lima Mereka Orang Jawa Dulur Bapak Yubule Dulur Ibu Bule Nacarung Harap Dure Bapak Amat Dure Ibu Olah Ponaan Jawa Ponaan Nacar Arap Ponaan Banatul Afi Ponaan Banatul Bukti 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 Ini penting Orang Jika Kalau Nekah Kul Kufar Dan Setelah Nekah 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 Terjadi Makromiyah Yang Abadi Maka Nekahnya Kita Katakan Sama Meskipun Ketika Nekah Dengan Kaviyah Yang Salah Misalnya Seikutnya Salah Saksinya Apa Hasil Tapi Asal tadi Yang Dinekah Tetap Perempuan Yang Tidak Mak Tapi Kalau Yang Dinekah Perempuan Yang Mak Islam Akan Membatalkan Karena Ini Membawa Dati Yang Membarukan Yang Fatal Tapi Lucunya Baiknya Manusia Terutama Sokoko Itu Tidak Terjadi Tidak Ada Cerita Islam Nekah Bujah Lep Bujah Orang Lep Bihum Ponaan Dide Menindah Ada Bujah Nekah Sama Orang Lain Yang Tidak Mak Mak Lep Lep Nekah Sama Orang Lain Ya Tidak Ini Penceng Sautar Nah Kemudian Quran Tur Dengan Tradisi Yang Sudah Matan Di Tures Yang Namanya Nekah Itu Matan Ada Walinya Ada Saksinya Ada Sel Kemudian Terus Quran Dengan Lafat Yang Ringkas Karena Sudah Peradaban Yang Baik Perempuan Yang Sudah Kamu Nekmati Istintah Kamu Rasakan Sudah Kamu Nekmati Sementeng Fak Sementeng Bopai Terus Kue Maknani Yang Kau Orang Orang Yang Yang Bari Bari Orang 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 Jangan Cuma Berhenti Disini Karena Ngaji Sangatlah Penting Sekali Jadi Mari Kita Rampungkan Kajiannya Sampai Akhir Selesai Biar Kita Tidak Gagal Paham Langsung Saja Kita Lanjutkan Videonya Let's Go Bang Biar 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 Tidak Tidak kalau agama Qur'an itu yang anti itu sahabat, orang-orang yang tidak berduh, berduhan Mesti buatan, jadi mesti buatan Paham ya, jadi sirrinya Qur'an itu anti sama orang yang tidak meyakini Tuhan Jadi dalam banyak hal, pokoknya orang yang tidak meyakini Tuhan itu dilawan Meskipun Nasrani ya dilawan dari segi trinitas, tapi dalam yang lain-lainnya sering diakui Terus ini kan menyangkut babaknya, sembelian, diakui Tidak ada di sekisian sampai seminarnya, semua ini tokoh lintas agama Jadi ini untuk dua, masih mau kena percayaan Tidak ada pas ngasihnya, kita pernah ada pas lagi Dan menangkan seminar, terus dikampang, itu bagus lagi Toleransinya, aku urusan toleransi, aku kan ngasih Kurang-urusan toleransi Kurang-urusan toleransi, aku tentu urusan perilaku, aku kan ngasih Aku terus buat kampanye, aku kurang-urusan itu Tidak ada saya lubat�라고 Alhamdulillahチャy viewers Jadi dari buruk dariiselocation sebagai ini Tidak ada Tidak ada tuan sangat lain dan tai Tidak ada tuan sent 45 Tidak ada tuan askung of uzay Bermuda yam habis Exploreq Pal-emuda atyı Siper humili waren Alhamdulillah saya bisa ditolak khilullah kum khala di sirotabe wato'am hukum, nah ini toleransi menerang, oh tapi pakanan sirotabe ya, pakanan yang pakanan islam, ya khilul lalu wal musonatu inal mu'minat dan wang sing terhormat, sang ngomong minat wal musonatu inal mu'minat, wang sing terhormat, tak hara ir ibn al-ladhina wadil kitab, nengkok iku ya khilullah kum anangkih nah, ini khalal bukabe ya, ini pekeh malah, ya, si dicara asli nasih koran wang wedok ahli kitab si Yahudi, si Nasroni, khalal dikhalin wang itu, wang wedok jadi, mas pur mengajit nanti asli tekeh, mu'sonat mu'sonat tak tembunya mu'an wang wedok wang wedok ahli kitab Yahudi Nasroni, oleh dikhalin wang islam lana ini, ini buatin suwali buatin suwali ini, yang lanangi kristen itu, tapi Yahudi wang islami wedok berkocorok teori ini kemungkinan penguasaan wang lanangi jadi, ini wang lanangi islam itu tetap mungkin menguasai dojo kristen tapi, orang suwali makanya, ini di batas yang halal wal mu'sonatu inal mu'minat wal mu'sonatu inal lana tapi, itu, kita menguasai dojo jadi, orang wedok kalau, ini nanti ngaji pekih, nganti mati lah orang-orang, tak diri saling silang total, itu beneran tetap, di batasnya orang wedok jadi, orang islam itu boleh ngawin orang islam diwi jadi, wal mu'sonatu inal mu'minat orang islam oleh kawin orang wedok islam oleh kawin orang wedok ahli kitab terus, ini bukti agama toleransi kita sakit sama-sama nanti jahno ya, kesimpulan berlebihan terus mau terus liar ya, kesimpulan yang liat lintas agama kalau gitu, lintas agama gak apa-apa jadi, rujan ini uradu mersin boleh asal gelam dong mersin boleh-boleh tapi, matanya gelam tau lah nah, boleh-boleh terus, ini asli teke quran terus, ades wawu menyakut asuh kades masalah asuh terus, ada masalah istri hadiah imam shafi'i ketak darah ini maksudnya ahli kitab seolah-olah kalau rukin tau gak sih ya musuh ahli kitab seolah-olah 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 ahli kitab seolah-olah tercampur yang iman ini jajah kamu seberi ini iman ini jajah ini islam itu kan kalau itu kalau ini ahli kitab lalu saya ada tokoh-tokoh yang mudirin sebabkanya Kristen yang berayu gelam tapi itu ini menunjukkan Quran itu yang paling anti sama atheist sama orang yang tidak berduha Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngakui Yahudi Nasrani Dalam banyak hal liatnya tidak semua tentu Sekitin Asya mau dilawan Quran bulat-bulat mengatakan Akhidahnya jelas dilawan Trinitas jelas dilawan Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan hati kita Karena tetap dianggap lebih baik Orang bertuan tetap dianggap lebih beretika Bermoral ketimbang orang tidak bertu Sampai jadi presiden Mimpin orang bertuan tetap lebih mudah Karena kalaupun undang-undang negara itu Belum optimal Kalaupun hukum-hukum negara belum optimal Kepolisian negara belum bisa mengawasi Tentara belum bisa mengendalikan Orang beragama tetap takut bikin Kerusuhan bikin apa Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan Tapi kalau orang tidak beragama Makan tidak ada yang takut Itu kenapa disini sering disamakan Masalah makanan Bahkan masalah berkah Berkah Bahwa memang dalam Masjabat Tati itu Saratnya ketat Tapi aku ingin Mbakas detailnya Mbakas Betapa kesering sekali Ahli kitab Disejajarkan dalam Bukum-bukum ini Memangnya tetap Caranya hubungan ini Lebih gampang Sampai titip duit Ini pendeta 1 miliar Abik ini TKI Ini gampang ini pendeta Kepedeta itu Waduh 2 Ini betul Sampai titip duit Nimbangnya Paus Johanus 2 Itu juga percaya Timbang titip dengan TKI Jadi dalam banyak hal Ahli kitab itu kan nilai percayaan sama Tuhan Ya akhirnya Mudah tetapi Itu kenapa di Koran Dia aja disebut ahli kitab Berapa kali kitab Disejajarkan sama Islam Islam ya Cuma jangan kebablasan Terus sampekan Wah ini pluralisme Cocok ini Wah ini berarti bener yang liberal Jadi lintas agama itu gak masalah Nah ini sampekan Dewi Yang gak kesimpulan Kau Gak betul Nah aku lagi tak sebut Nah dalam hal ini Terus Masalahnya ini Gitu Paham ya Habis-habis 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 mungkin aku biayai itu, itu akal-akalnya santri, ukurannya bermanfaat juga mantap juga ukuran terus dibiayai sepuluhnya rakan rumah orang-orang hukum itu nah hukum yang lain, itu biaya biayai makanya aku ini pertama, aku ini termasuk Rian, zaman yang sekarang, mudah-mudahan yang halim aku aku ingin kerja dengan trauma saya itu melawan hukum yang berlawanan sama korban kan kita itu lucu nih, kalau aku Mustafa Rufi tidak santri di satu sisi ini aku ngomong dengan di satu sisi kita santri itu kan yakin, tiap hari kita itu ngaji ala rojil nafako tu ahli wa mamunihi wa mantal zamuhu nafako tu huang laneng wajib ngurumat buju, itu panggunaan tempatnya, iya betul ngaji koran, ya hari jalu kau amunah alam tapi di saat yang sama kita punya mitos, dimana ukuran ilmu wanpa alu, nak boleh nganggur kita mantu, wang suka, terus dia duduk manis iya betul kalau menyangkut jihad, ngerti, kalau lo sering ngomong Mas Romanto orang islam itu walak-walek, terutama santri di satu sisi zaman sampai ngaji koran tidak mau apal lo, tidak mau ngaji tafsirnya tetap wajah hidup di amaliku, maka gue nak jihad, mesti ngeligatnya duwe pasti gue urun ya, ngeligatnya duwe artinya ke urun ya urun duwe, wakan pusiku tapi di saat yang sama, gue punya mitos ukuran ilmu semanfaat duwe untuk di satu sisi mental jihad itu kamu ngelibatkan uang di satu sisi gue meyakini ukuran manfaat nah duwe tekode itu sebenernya memang nyatanya ngoteng, saya juga sering ngalami saya itu, saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ide buatan perilaku, buatan akhidat yang saya tetap kerja, karena dengan kerja saya punya uang bisa urun meskipun saya tidak bisa mungkiri fakta rohman ya Allah, gue sering disalamitambil ini gue ngomong jujur tapi dia sampai pepe disalamitambil terus juga ukuran nah ukuran suksesnya dari orang alim alamat ilmu manfaat duwe tekode nah itu tetap kalah itu tetap di amaliku jadi artinya apa? yang diajurkan koran tercetandari memberi jaga soal gue nombor itu tekode tapi dia sampai udah disari nombor sama yang harus nyatanya itu tekode dia sampai udah disari nombor nah selama ini kan enggak di satu sisi gue yakin kebenaran koran di satu sisi gue dimitos tersimpir dewe mungkin sama yang tobat, ngomong ajik kekulau ha 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 jelas ini lalu gue menangis gue ngomong jujur gue menangis ketua maharis ketua maharis ketua maharis gue kerja uang-uang protes gue kerja ngomong jujur pas nombor itu sebab nombor itu sebab nombor yang manfaat terangkan jurni gue yang paling nombor itu sebab nombor itu masih berlambat tapi gue ini kan ahli koran kalau nombor ini itu nombor itu alam itu hukum koran dari jala ke orang-orang nisah aku pasen nisah kawamun ala rizal malik koran dia yang memanfaat malik koran dia yang memanfaat manfaat kondisi aku kepercayaan nah bapak aku lah yang modern bapak aku lah yang orang itu bener-bener itu aku lancar kerja terus lakukan juga setelah krisya akhirnya mulai kulau itu nate menekmati ibadinya kalau itu dikutukku pasang bantah tapi mas buru saya menebucu mas buru mereka pode wali abdel masih ke wali bingungin tapi yang jelas orang alim makin gampil uslah kumpul uang mereka uslah kumpul uang mereka terus ada urusan karena kalau ngomong berumah itu kumpul uang itu manfaat karena manfaat mereka kumpul uang menebucu alhamdulillah kita sudah merampungkan kajian singkat daripada beliau yaitu guzbah kurang lebih 20 menit alhamdulillah walaupun kita ngaji hanya lewat youtube mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu tadi kajiannya dari guzbah salah gamblang-gamblang sekali kita bisa mengambil kesimpulannya walaupun beda agama itu boleh menikah dan itu sah-sah saja tapi asalkan yang menikah itu yang laki-lakinya itu yang beragama islam seperti itu kurang lebihnya oke buat sahabat-sahabatku semuanya yang baru bergabung disini jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel sahabat orjit tv terima kasih banyak kurang lebihnya jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan mungkin begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye